Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membahas contoh soal hubungan antar satuan waktu bagian kedua soal nomor satu 7 jam 20 menit 35 detik ditambah 2 jam 10 menit 15 detik lihat ya ini ada simbol ditambahnya berarti ini nanti akan kita jumlah nah pertama-tama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu detik dengan detik ya ingat ya harus sejajar ini 35 kita jumlahkan dengan 15 hasilnya adalah 50 detik kemudian 20 menit ditambah 10 menit hasilnya adalah 20 ditambah 10 itu 30 menit kemudian 7 jam ditambah 2 jam hasilnya adalah 9 jam jadi hasilnya 9 jam 30 menit 50 detik selanjutnya soal nomor 2 7 jam 20 menit 35 detik dikurang 2 jam 10 menit 15 detik ini soalnya sama dengan soal nomor satu hanya yang membedakan adalah simbolnya kalau nomor satu itu dijumlah kalau yang nomor dua itu dikurang langsung saja kita kurangi ya 35 detik dikurang 15 detik 35 dikurang 15 itu 20 detik 20 menit dikurang 10 menit itu sisa 10 menit 7 dikurang 2 itu 5 kemudian jam kita simpel lagi hasilnya adalah 5 jam 10 menit 20 detik lanjut ke soal nomor tiga ini kita hapus dulu ya nomor tiga baik soalnya soalnya 3 jam 50 menit 55 detik ditambah 5 jam 35 menit 15 detik nah ini kita jumlahkan ya 55 ditambah 15 itu hasilnya 70 detik 70 detik 50 ditambah 35 hasilnya 85 menit 3 ditambah 5 itu 8 jamnya kita tulis ya nah perhatikan ya di soal nomor tiga itu ada eh kelebihan eh kelebihan angkanya ya nah kalau kita perhatikan eh satu menit itu itu hanya sampai 60 detik ya juga sama satu jam itu sama cuma sampai 60 menit ya nah sedangkan di jawabannya ini ini ada kelebihan ini 70 dan ini 85 dimana dia berlebihi batas yang ditentukan dalam satuan waktu ya nah ini 70 detik ya akan kita pecah ya menjadi 60 detik ini maksimal ya 60 detik ini maksimal ya untuk kita nanti jadikan kemenit ya 60 detik ditambah sisanya berapa nih ini kan 60 berarti 70 dikurang 60 itu sisanya 10 ini 10 detik ya 10 detik ya karena 60 ditambah 10 itu hasilnya 70 ya nah ini 60 detik ini kita ubah menjadi 1 menit ya karena 1 menit itu 60 detik nah kemudian ini juga sama ya 85 itu kelebihan angka ya dimana dalam 1 jam itu cuma sampai 60 menit sedangkan di sini ada 85 menit nah ini akan kita ubah juga ya akan kita pecah menjadi 60 menit supaya nanti kita bisa ubah ke jam ditambah sisanya berapa 85 dikurang 60 itu hasilnya adalah 25 menit nah ini 60 menit ya kita ubah ke 1 jam ya karena 1 jam itu 60 menit nah sekarang kita ini udah kita ini ya kita kerjakan selanjutnya ya tahap selanjutnya nah disini udah ada 10 detik ya berarti kita tulis dulu di bawahnya 10 detik kemudian ini ada 1 menit nah ini 1 menit kita tambahkan ke sini sisanya ya di jumlah ya 1 menit dengan di jumlah dengan menit ya 1 menit ditambah 25 25 menit itu hasilnya adalah 26 menit nah kemudian yang 1 jam ini ya kita tambahkan lagi ya jam ditambah dengan jam menit ditambah dengan menit seperti itu ya cara pekerjaannya nah 8 ditambah 1 itu 9 jam ya jadi ini hasil akhirnya adalah 9 jam 26 menit dan 10 detik baik ya sampai sini paham kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ini kita kita hapus dulu nah untuk soal nomor 4 soal cerita bentuknya banu berangkat ke sekolah pukul 6.25 dan tiba di sekolah pukul 07.00 berapa lama waktu yang diperlukan banu untuk tiba di sekolah berarti kita ubah lagi ya kita pecah menjadi soal seperti ini ya biar nah menjadi soal seperti ini agar kalian lebih mudah ya untuk mengerjakannya jadi soalnya kita jumlah seperti ini ya kita pisahkan menit dengan menit jam dengan jam kemudian detik dengan detik ya ini kita hapus lagi kita lanjut lagi tadi soal nomor 4 nah tadi sekarang kita kerjakan disini ada tulis 0 7 ya 07.00 itu kalau kita pecah menjadi 0 6 jam ya koma 60 menit ya ini kalau dipecah ya karena ini kalau usahanya kita konvensikan nah ini jadi 1 jam ya 1 jam tambah 1 jam jadi 7 ya 7 jam atau 7 0 0 ya ini kita pecah dulu agar lebih mudah ya nah kemudian dikurang 0 6 jam koma menitnya ini menitnya 25 menit ya kita kurang ya jadi ingat ya satuannya itu harus dijajar menit dengan menit jam dengan jam baik sekarang langsung kita kurang ya 60 dikurang 25 itu hasilnya 35 menit ya 0 6 dikurang 0 6 itu 0 habis ya berarti sisanya hanya nah ya jadi ya lama waktu yang diperlukan baru untuk tiba di sekolah yaitu 35 menit ini hasilnya ya paham sekarang kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5 kita hapus lagi paman paman hendak berkunjung ke rumahmu dengan menaiki kereta api paman mengatakan bahwa kereta berangkat pukul 22.00 dan ia akan menempuh perjalanan selama 7 jam 15 menit jika kamu ingin menjemput jika kamu ingin menjemput paman di stasiun tentunya kamu harus tahu pukul berapa kereta tersebut akan tiba cobalah menghitungnya nah baik ya jadi tadi si paman katanya mau berkunjung ya ke rumah kalian itu berangkat pukul 22.00 ya dan menempuh perjalanan itu 7 jam 15 menit nah dia akan sampai di stasiun itu pukul berapa berarti nanti ini kita jumlah ya jadi 22 jam ini gini aja ya langsung aja ya kan kalau tadi dikurang ya jadi kalau dikurang itu biar lebih gampang dipecah ini nggak usah kita pecah langsung saja 00 menit karena ini mau di jumlah nanti ya 2 jam kemudian 00 menit ya ini menitnya ini jamnya ditambah 7 jam ya 15 menit nah ini di jumlah ya nah sekarang kita jumlah 0 ditambah 15 itu 15 ya menitnya kita simpan disini kemudian 22 ditambah 7 itu hasilnya 29 jam nah nah kalau seperti ini gimana ya karena kan dalam satu hari itu hanya ada 24 jam ya sedangkan ini hasilnya ada 29 jam gimana caranya lah sekarang ini ya kita kurang ya ya kita ambil dengan 24 jam ya karena satu hari itu 24 jam berarti disini kita kurang dengan 24 jam kita kurang 15 dikurang 00 15 menit satuannya kita tulis kemudian 29 dikurang 24 itu 5 jam nah jadi ya 5 jam 15 menit berarti si paman ini ya tiba di stasiun itu pukul 0 5 titik ya 15 menit ya jadi paman itu akan tiba pukul 0 5 15 lewat 15 menit ya seperti itu sampai sini diharapkan paham terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh api